Kasus penembakan kasat reskrim Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil, menjadi tuga kelam bagi institusi Polri. Seorang perwira yang sedang menjalankan tugas untuk menindak tambang ilegal, justru tewas di tangan rekannya sendiri. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono, membenarkan korban Kompol Anumerta Ulil bersama jajaran reskrim Polres Solok Selatan, gencar melakukan penangkapan tambang ilegal, namun pelaku AKP Dadang Iskandar tidak suka dengan hal ini. Hingga akhirnya terjadi penembakan dari jarak dekat kepada korban di halaman parkir Polres Solok Selatan. Yang dilakukan oleh jajaran reserse kriminal Polres Solok Selatan, yang dipimpin oleh AKP Ulil, yang bersama-sama anggota sudah beberapa kali menindak secara tegas pelaku kejahatan jenis ini, yang tanpa izin. Pemkira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Tembakan memang benar ada tembakan, diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu dua kali, mengenai bagian pelipis dan pipi. Komisioner Kompolnas Koyrul Anam meminta polisi menyelidiki dugaan motif penembakan terkait dengan penertiban tambang ilegal. Kami berharap ya kepada Polda tidak hanya berhenti di kasus penembakannya, tapi apa dibalik itu semua. Termasuk kalau ada aktor-aktor lain ya dibalik peristiwa ini yang terkait galianci tersebut, itu juga harus dikusu tuntas. Mantan kabar reskrim Arief Sulistianto meminta Polda Sumbar memberi sanksi tegas terhadap pelaku atas tindakan brutalnya. Brutal dan biadab karena dia menembak koleganya sendiri sesama perwira yang sedang melaksanakan tugas penegakan hukum. Ini betul-betul tidak bisa ditolerir dan menurut saya ini harus diberikan tindakan tegas, kemudian tidak cukup dipecat. Harus dihukum dengan seberat-beratnya supaya memberikan pesan kepada yang lainnya dan kepada anggota yang, anggota Polri yang lainnya. Polda Sumbar membenarkan motif pelaku menembak korban karena tidak senang dengan penangkapan salah satu penambang ilegal yang merupakan relasinya. Kini Polda Sumbar sudah menetapkan AKP Dadang Iskandar sebagai tersangka kasus pembunuhan dan menyelidiki dugaan kasus penambangan liar yang menjadi motif pelaku. Tim Liputan Kompas TV